Oke baik, saya enggak tahu mungkin ada sedikit gangguan, tetapi malam ini kita akan berbicara mengenai tema yang cukup menarik. Sebenarnya judulnya memang kita bikin sedikit provokatif, artinya atasan kugala. Sekali lagi, kita tidak mau membicarakan mengenai atasan kita. Bukan berarti juga bahwa atasan kita di kantor itu galak, bukan juga ya. Tetapi kita mau melihat satu situasi di mana kadang-kadang di dalam dunia kerja itu kita mengalami satu situasi atau satu kondisi di mana komunikasi antara atasan dengan bawahan atau kita dengan atasan kita dan terkendala. Nah, kendalanya apa? Ada berbagai macam, apakah mungkin karena karakter masing-masing, atau mungkin juga karena perbedaan prinsip. dan perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang menjadikan situasi tidak nyaman yang entah bagi atasan maupun bagi bawahannya. Dan ini umum sangat bisa dialami oleh siapapun, bisa dialami oleh siapapun, dimanapun. Perbedaan antara satu orang dengan orang lain bukan hanya ada di dunia kerja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini nanti kita akan kedatangan tamu. Ya, namanya kita adalah bekan di Universitas Islam di Bekasi. Namanya Universitas Islam 45 ya, Unisma. Bu Endang, apakah sudah bisa join? Baik, untuk teman-teman, nanti kalau yang memang mau mengikuti, mungkin nggak bisa mengikuti malam ini, dan akan mengikuti, nanti bisa mengikuti di channel Youtube ya. Nanti kita akan share, semua pembicaraan kita akan ada, tersimpan di channel Youtube ya. Sehingga bisa mengikuti, bisa diulang. Bu Endang? Halo, Bu Endang? Bu Endang? Oke, mungkin agak sedikit ada gangguan dengan sinyal di Bekasi. Oke, saya akan memulai, apa namanya, apa namanya, pebicaraan mengenai atasan kugala ya. Atasan kugala. Jadi pada dasarnya, pada dasarnya, relasi antar manusia, itu adalah bertemunya pribadi yang berbeda, ketemu dengan pribadi yang berbeda. Ini pada dasarnya adalah hal yang paling basal. Jadi, apa namanya, kalau kita melihat relasi apapun, itu selalu mempertemukan hakikat yang berbeda, bertemu dengan hakikat yang berbeda. karena pada dasarnya tidak ada manusia itu sama, pasti memiliki satu hal yang berbeda. Dan justru inilah yang seringkali membuat adanya persepsi-persepsi. kadang-kadang cara kita menerima orang lain atau cara kita menghadapi orang lain bisa sangat mempengaruhi bagaimana persepsi kita bangun. Sama dengan judul atasan kugala, itu sangat mungkin juga terjadi karena adanya persepsi. Persepsi. Pada saat kita berhadapan dengan orang, satu hal yang perlu kita lakukan, apalagi kalau itu atasan adalah kita mengenal mengenal apa namanya karakteristik dari orang yang kita hadapi. Saya akan coba kontak dengan Bu Endang. Bu Endang, selamat malam. Malam. Sudah bisa apa namanya terhubung dengan kita ya. Kita disinyalannya agak oke baik. Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Pak Antoni gimana, sehat? Baik, sehat Bu. Sehat, ya. Bu, kita sekarang sedang live dan nanti apa namanya video kita akan apa ngeling ke channel YouTube. Jadi apa namanya teman-teman yang lain yang gak bisa mengikuti bisa bisa memutar kembali. terima kasih Bu sudah datang di kesempatan ini ya. Ini saya cari waktunya Bu Endang ini susah ini soalnya ini orang penting di Universitas Islam 45 ya Bu. Masya Allah. Bu, ya ini adalah dosen, beliannya adalah dosen yang dulu pernah jadi dekan di Universitas Islam 45 ya. Beliau sekarang apa namanya untuk sementara tidak memegang dekan karena harus studi lanjut ya. Beliau ini adalah mahasiswa yang sedang mempersiapkan disertasi untuk S3-nya. Oke Ibu. Ibu, saya mau bintang-bintang dengan Ibu. Ibu, kalau kemarin kan saya kirim apa namanya invitation ya undangan untuk live ini. Judulnya adalah Atasanku Gala. Nah, saya pengen tahu nih Ibu. Pengen tahu dari Ibu. Apakah Ibu baca judul itu apa sih yang ada dalam benak Ibu itu? Ini judul apaan? Yang secara spontan terlintas bagaimana Ibu? Nah, itu dia. Jadi memang sebenarnya sebenarnya apa namanya ngomongin pimpinan yang galak itu versinya macam-macam ya karena kan memang galak itu dianggap galak itu kan sebenarnya kita berangkat dari yang pertama berangkat dari situasi yang memang sekarang kan perubahannya sangat masif. Nah, sehingga pimpinan yang visioner, yang adaptif, yang tegas, yang kemudian bisa membawa perubahan dan tetap bisa bersaing dengan organisasi atau perusahaan lain, nah, dia akhirnya membutuhkan orang-orang atau karyawan yang juga mampu untuk diajak berlari. Nah, sehingga mungkin yang sebelumnya kemudian menganggap bahwa semua fine-fine saja, baik-baik saja, tapi dengan kondisi situasi yang perubahannya sangat masif tadi, nah, sehingga mungkin itu menjadi perubahan yang tiba-tiba menjadi seolah-olah galak dan lain sebagainya, itu versi karyawan misalnya seperti itu. jadi, makanya kemudian disodorkan dengan tema atas suatu galak, sepertinya untuk zaman sekarang sih sebenarnya mungkin orang sudah mulai bisa lebih apa namanya, lebih bisa memberikan atau menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh banyak-banyak pihak, karena apalagi kita sekarang eranya milenial dan lain sebagainya, jadi pemimpin-pemimpin yang galak kayaknya sekarang-sakar sudah bukan hal yang apa namanya yang memang ada lagi justru sudah ditinggalkan dengan kondisi-kondisi yang seperti sekarang kira-kira gitu sih di awal saya melihat atau disodorkan dengan pimpinanku galak apakah ini masih tepat atau tidak tapi mungkin di luar sana masih banyak memang pemimpin-pemimpin memang masih eksis kemudian masih apa mengadopsi yang disebut tadi menjadi pemimpin yang galak dari Indonesia apa namanya mungkin memang begini Bu definisi galak itu kan sebenarnya agak relatif ya definisi galak itu relatif artinya gini di sebagian orang mungkin melihat bahwa orang dengan karakter tentu itu bagi dia adalah galak ya tapi untuk orang sebagian tertentu melihat karakter itu ya itu memang karakter dia dan itu menyenangkan ya menurut menurut ibu nih Bu sebenarnya apa sih yang membuat orang punya persepsi ya dia galak bagi saya tapi kok bagi orang lain gak galak nah itu kira-kira faktor yang melatar belakangi itu apa sih Bu menurut ibu nah itu dia makanya ketika kita menjadi ini kita posisinya sebagai bawahan ya atau sebagai karyawan nah ketika kemudian menghadapi konotasinya pimpinan yang galak tadi kita harus mampu melakukan mapping terlebih dahulu nah mapping itu bisa melihat dari sisi positif dan dari sisi negatifnya dari sisi negatifnya mungkin akan memberikan tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni tekanan-tekanan kemudian akhirnya apa namanya bekerja dalam kondisi di bawah tekanan ya kemudian tidak nyaman mungkin setiap mau kerja istinya deg-degan karena takut ketemu dengan pimpinan gitu ya tapi sebenarnya ada sisi positif yang kemudian itu bisa kita peroleh sebenarnya kita akan menjadi lebih tak bisa menjadi lebih teruti bisa menjadi lebih apa disiplin karena saya punya pengalaman nih Pak jadi pengalaman saya itu ketika itu jadi saya kan memang menitik karir begitu lulus itu hanya di perguruan tinggi jadi saya gak mencoba untuk apa di bidang apapun nah sehingga memang yang seperti tadi disampaikan nah kebetulan saja saya diamanahkan untuk beberapa kali memegang tabu kepemimpinan baik dari mulai ke bajusan wakil dekan sampai dekan tapi lagi-lagi itu bagi saya adalah apa sebuah amanah gitu ya jadi tidak ada tidak usur apapun saya menjalininya dengan renta alam nah ketika saya masuk pada tahun kurang lebih 96 itu apa namanya sebenarnya saya kan melakannya sebagai dosen nah tapi departemen saya ada di fakultas ekonomi tapi oleh perguruan tinggi saya ditempatkan di depan atau direktorat itu disebutnya sebagai apa namanya apa namanya disebutnya sebagai tambuk untuk dia untuk untuk karyawannya itu digembleng atau sebagai candra di buka ketika itu selain melakukan kegiatan utama tridama perguruan tinggi dari mulai mengajar meneliti sampai melakukan pengabdian pada masyarakat saya juga diberi tanggung jawab untuk apa menyelesaikan tunggakan pembayaran karena waktu itu kan tahun 96 itu kondisinya adalah kondisi semua seba manual gitu ya nah jadi kalau sekarang mah udah udah-udah ceritanya beda ya semua sudah sudah online dan seterusnya nah saat itu seperti itu jadi kebetulan saya memiliki pimpinan yang saya gak menganggapnya galak tapi saya melihat setiap saya ketemu dia saya kepingin menyampaikan sesuatu yang berprestasi kenapa? karena model cara memimpinnya itu yang mungkin sebagian orang menganggapnya galak tetapi itu mampu memacu saya untuk bekerja tanpa tendensi apa-apa saya bisa bekerja sampai tengah malam kemudian saya memikirkan serius tapi itu saya meyakini itu salah satu membentuk karakter untuk menjadi lebih teliti menjadi lebih disiplin menjadi lebih bekerja keras jadi sebenarnya konotasi galak yang tadi saya sampaikan itu orang menganggapnya atau melihatnya mau dari sudut pandang mana dulu kalau kita mau melihatnya dari segi positif itu banyak yang bisa kita dapatkan diantaranya tadi kita bisa belajar lebih apa namanya lebih mengambil keputusan kemudian intinya adalah kalau mau ketemu dia saya harus melakukan atau saya harus sudah melakukan prestasi sesuatu prestasi dan itu kan tidak semua orang bisa bisa artinya bisa melihatnya serius dan melihatnya positif makanya saya sih mengajurkan ketika kemudian kita menghadapi pada persoalan yang dianggap tadi tema sekarang yaitu bosku yang galak nah berarti kita mencoba untuk melihatnya dari sisi positif nah tapi namun biasanya kita juga harus ada beberapa trik ini pak kalau misalnya memang kejadiannya ternyata memang kondisinya seperti itu jadi yang pertama sebenarnya intinya ketika kemudian kita berada di lingkungan yang dianggap memiliki pimpinan yang galak jangan buru-buru kita riset dulu paling tidak ada upaya-upaya kita iya karena belum begitu riset dia akan mendapatkan pekerjaan yang memang lebih baik atau mungkin dia akan mendapatkan situasi lingkungan yang lebih baik karena dimanapun kita bekerja yakinlah pasti akan menghadapi persoalan-persoalan permasalahan-permasalahan tapi mungkin permasalahannya berbeda kemudian persoalan-persoalan kemudian yang harus kita hadapi dan yang harus kita putuskan itu juga berbeda tapi paling tidak kita harus melakukan beberapa upaya-upaya dulu jadi trik yang pertama kenali dulu penyebabnya kegelakannya itu kenapa jadi jangan berasumsi dulu jangan-jangan jadi ada dua hal jadi orang mungkin bisa saja dia galak karena bawaan ya atau disebutnya sebagai apa natural born leader gitu ya karena memang bawaan galak misalnya seperti itu dan itu kita perlu tahu mungkin mencari tahu kenapa dia bisa begitu jangan-jangan dulu pernah dibohongin atau mendapat perlakuan yang tidak baik misalnya nah dari situlah kemudian bawaan bisa mencari solusi-solusi untuk kemudian kira-kira apa yang bisa memperbaiki keadaan apakah kita bisa memberikan perhatian dalam bentuk misalnya ucapan selamat ketika kemudian proyek yang dijalaninya sukses misalnya atau hal lainnya atau mungkin karena bawaan tapi karena hanya mengintimidasi supaya karyawannya itu bekerja lebih giat karena kondisi yang berubah tadi ya kondisi yang berubah tadi kemudian organisasi harus berlari sehingga butuh karyawan-karyawan yang kemudian mau berlari juga nah untuk bisa berlari caranya dengan mengintimidasi bisa saja galaknya karena tadi Pak karena mengintimidasi supaya orang mau bekerja lebih giat lebih disiplin enggak kemudian bersantai-santai karena supaya kita bisa tetap survive kira-kira begitu kemudian yang kedua ya 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 silahkan definisi galak dengan keras itu sama enggak sih Bu jadi gini kalau misalnya kita dari sisi pimpinan ya kalau apa namanya kalau kita tidak apa namanya istilahnya terambat-terambat ini orang sekarang mengatakan menunjukkan power ya ya menunjukkan power sebagai atasan itu kadang-kadang orang berpikir kalau enggak ditunjukkan powernya bawahan menjadi menjadi se-enaknya sendiri kemudian ngelunjak kemudian enggak tidak tidak punya attitude yang bagus nah kadang-kadang kalau saya bertanyaannya adalah ada perbedaan enggak sih antara galak dengan keras ya apakah kalau keras itu dapat disebut sebagai galak tapi kalau galak sudah pasti keras kalau menurut ibu ada perbedaannya enggak gini jadi kalau keras itu mungkin barangkali gini yang tadi saya sampaikan keras itu karena hal ada sesuatu yang memang kondisinya perlu untuk ditegaskan yang tadi Pak Antoni bilang awalnya mungkin kondisinya sampai kemudian kondisinya orang-orang lingkungan atau karyawan itu di zona nyaman misalnya leha-leha dan lain sebagainya lalu kemudian melihat hal tersebut kemudian dia harus berlaku keras-keras tapi keras itu ada pakem-pakemnya atau ada aturan-aturannya ada misalnya kebijakan-kebijakan yang memang harus dijalankan jadi keras konotasinya adalah kalau menurut saya itu ada hal yang memang dasarnya ada dasar dari kenapa dia harus keras mungkin karena tadi lingkungan yang memang harus diperlakukan demikian tapi kemudian lebih kepada menerapkan apa yang menjadi kebijakan perusahaan misalnya nah kalau ya kalau kalah itu mungkin lebih kepada kadangkala keras tapi tidak berdasar jadi mungkin lebih-lebih karena bawaan misalnya cara menyampaikan arah perlah ya mudah seperti itu cara menyampaikan kadangkala gini pak cara menyampaikan sebenarnya isinya sama isinya sama namun ketika kemudian cara menyampaikannya itu sama-sama keras sebenarnya tapi kemudian ketika kita berada di lingkungan yang tidak tepat misalnya dengan banyak orang kemudian kita ditegur kamu salah melakukan pekerjaan ini dan seterusnya nah itu kita sebut sebagai gala karena dia tidak menempatkan pada posisi kita sebagai karyawan mana ada orang yang mau kemudian diperlakukan atau dianggap sebagai dipermalukan ya tapi ketika kemudian keras kita bisa memanggil dia ke ruangan kemudian menyampaikan bahwa anda itu salah anda itu harus melakukan ini ini dan seterusnya kemudian anda itu harus mendapatkan punishment begini dan seterusnya saya pikir karyawan akan lebih merasa legowo atau lebih merasa menerima ketika ada cara atau trik untuk bisa menyampaikan bahwa anda salah saya kira gitu oke bu saya mau itu saya mau ini ada ada pertanyaan dari apa namanya partisipan ibu ya dari Pak Halintar ya kalau bagaimana atau bisakah seorang kelimpinan itu melakukan ya istilahnya dramaturgi artinya dia memang mencoba berperan galak ya berperan galak memang untuk jadi dia sebenarnya pura-pura gitu katanya itu ya memang saya mau menampilkan diri galak supaya apa supaya saya lebih mudah atur anak buah saya ya nah itu pertanyaannya adalah apakah itu mungkin ya karena menurut Pak Halintar katanya padahal untuk menjadi pembina yang baik gak perlu galak ya tapi kadang-kadang bisa jadi apakah galak itu bisa menjadi satu strategi strategi untuk memanage tim itu yang pertama jadi dia pura-pura galak dia sengaja sengaja tampil menjadi galak ya nah kalau seandainya kita apa namanya mengandekan mengasumsikan oke galak bisa jadi strategi nah kalau misalnya nih ada seorang pemimpin yang menerapkan strategi galak itu dalam menekam menistim itu menurut ibu ada efek negatifnya dan efek positifnya dimana ya tadi saya sampaikan jadi sebenarnya bisa saja orang itu kemudian apa melakukan tampilan galak yang sebenarnya tidak demikian adanya atau kalau saya boleh menyampaikannya apa ya kalau jangan galak kali ya keras kali jadi maksudnya karena melihat situasi tadi pak ketika kemudian dia seorang leader seorang leader itu apa sih sebenarnya kan dia adalah yang mengatur sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama kan dia harus menyadari bahwa tanpa orang-orang di sekitarnya dia gak akan bisa bergerak kira-kira gitu target dia tidak akan tercapai hal-hal akan menjadi tujuan tidak akan tercapai nah namun kemudian pimpinan itu akan melihat bagaimana situasi yang ada di lingkungannya itu atau yang menjadi timnya ketika yang menjadi timnya adalah memang orang yang memang kan orang berbeda-beda ya jadi ketika kemudian tim itu memang perlu ada upaya untuk tadi harus dikencengin harus dimarahin kan ada tipe yang begitu ya pak ya harus dimarahin dulu baru dia jalan harus diingetin dulu baru dia jalan tapi ada juga kok orang yang kemudian ada dan tanpa pimpinan dia bekerja secara maksimal gitu ya nah ketika kemudian melihat situasi misalkan saja tadi kondusinya memang harus di harus dipush dulu harus ditukur dulu harus dikeresin dulu baru dia bisa jalan ya why not untuk tidak melakukan itu karena ujung-ujungnya adalah tujuannya supaya bisa tercapai nah persoalan kemudian begitu sudah selesai dalam proses formalitas formal dalam pekerjaan di luar kemudian tos-tosan itu urusan urusan yang mungkin bisa membuat nyaman buat semua artinya gini paling tidak dia bisa juga menyampaikan begitu sudah di luar pekerjaan ini tujuannya adalah untuk supaya kita bisa bergerak bersama supaya organisasi bisa berjalan supaya bisa survive supaya bisa tetap jadi leader market misalnya nah kita harus melakukan ini nah karena ini kita dipercang kita harus melakukannya dengan maksimal ya mohon maaf kalau misalnya saya harus apa memerankan saya sebagai seorang yang memang diamanahkan untuk membuat organisasi bergerak tapi kalau di luar beginilah saya barangkali begitu itu juga bisa jadi sebuah apa solusi supaya si karyawan itu tetap nyaman bahwa ini kerasa apa namanya keras atau gak lah itu bukan karena memang karakter dia sesungguhnya tapi lebih kepada karena dia apa ingin membawa organisasi itu tetap survive oke 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 halo bu kalau misalnya sekarang kita melihatnya gini melihatnya gini kalau misalnya ada satu departemen di dalam satu perusahaan atau di dalam satu organisasi yang memang pimpinannya itu ter ter apa ya terbilang galak artinya saya setuju dengan ibu tadi mengatakan bahwa kalau orang galak itu biasanya dasarnya agak tidak kuat gitu ya atau dia keras tapi gak berdasar ya itu galak nah ada satu case dimana ada satu departemen di dalam perusahaan itu sampai timnya itu bongkar pasang terus gitu ya bongkar pasang terus jadi udah udah dua tahun tapi tim gak mau ganti tiga bulan keluar masuk lagi yang baru belum sampai tiga bulan udah keluar lagi kalau gak keluar ya dikeluarin dan sebagainya artinya apa artinya ini gak pernah gak pernah stabil nih departemen ini nah ya nah itu apa namanya itu kan sebenarnya masalahnya kan ada di di pimpinannya nah sekarang ya nah sekarang kalau misalnya nih ibu kalau misalnya kita kita menghadapi kasus seperti itu seandainya kita sebagai top management lah kita sih top management kalau seandainya ibu itu jadi top management apa yang akan ibu lakukan terhadap departemen itu karena aduh ini ini pertanyaannya adalah ini yang bermasalah adalah karyawannya atau atasannya gitu kan nah menurut ibu gimana ya tadi pak jadi makanya ketika kita kemudian mengalami atau ada case seperti yang tadi disampaikan pungkar pasan dan lain sebagainya nah ketika ada permasalahan sebenarnya kan top management akan melihat pertama adalah masalahnya itu yang dituduh pasti karyawan dulu gitu kan betul yang dituduh pasti karyawan dulu nah makanya tidak benar kalian tidak benar males tidak disiplin kan gitu kan tapi ketika makanya karena biasanya sorry bu sorry bu biasanya karena versi yang masuk ke top management pertama-tama versi dari atas dulu ya betul jadi ya namanya kita sebagai seorang karyawan harus cerdas diantaranya yang pertama kita harus berprestasi nah arti berprestasi disini adalah ketika kemudian kita mampu menunjukkan bahwa kita itu orang yang berprestasi konotasinya macam-macam ya apa yang diukur misalkan saja target penjualan atau kalau di perusahaan tergantung ini ya tergantung item kinerjanya apa tapi ketika kemudian si karyawan itu berprestasi nah top management mungkin akan melihat ini kalau pungkar masang tapi kemudian tapi karyawannya itu kalau dari segi penilaiannya itu berprestasi atasannya ini kan gitu ya nah ini sebagai top manager juga nggak bisa kemudian langsung kalau kondisinya sudah berulang dan kemudian terus pungkar terpasang berarti kan ada ada something atau ada sesuatu yang salah barangkali top manager top management juga nggak mungkin kemudian langsung selalu percaya dengan atasan tersebut apalagi didukung dengan misalnya kinerja karyawan yang terus meningkat prestasinya bagus dan lain sebagainya nah itu akan bisa menjadi analisis tersendiri dan keputusan tersendiri tentunya oleh top management jadi top management juga banyak pak saya yakin spionase spionase yang kemudian bisa mana yang benar-benar terjadi kira-kira begitu dan pak silahkan jadi kalau misalnya gini apa namanya kita coba tarik gini kalau ada ungkapan saya pengen tanggapan kalau ada ungkapan pemimpin itu kalau ada tidak semuanya ada tipe pemimpin yang sebenarnya dia itu low kompetensi sebenarnya low kompetensi tetapi karena dia merasa low kompetensi yang diandalkan adalah authority jadi dibalik kegalakan dia itu sebenarnya sebenarnya kamu itu tidak mampu kompetensi hanya untuk tetap merasa dianggap sebagai pimpinan dia mengandalkan authority nah sekarang kalau saya mau tarik ke sisi karyawan seandainya kita sebagai karyawan menghadapi pimpinan yang berlaku juga lah tetapi basicnya sebenarnya karena dia itu low kompetensi kita mesti sadar bahwa orang yang sampai di level manager itu belum tentu orang yang kompetensi kalau saya sebagai karyawan dan saya punya atasan aduh atasan ini sebenarnya tidak bisa apa-apa bisa marah kemudian segala tadi juga mengatakan berprestasi prestasi saya itu nanti bagaimanapun juga ada unsur dimana akan berbenturan dengan atasan kalau ikat apa sih yang kita perlu ambil sebagai karyawan sebagai bawahan seandainya kita tahu the real nya itu adalah atasan kita itu low kompetensi tapi karena merasa atasan dia bermain authority itu kira-kira kita mesti bagaimana tanpa harus memilih alternative design ya gimana bu itu dia memang ada memang jenis-jenis apa namanya apalagi kalau misalnya tapi kayaknya kalau perusahaan-perusahaan yang profesional barangkali halian kejian sudah mulai bisa berkurang ya karena kan memang jadi pemimpin itu mengandalkan otorita apa mengandalkan gaya otoriter sementara kan mengandalkan gaya otoriter itu adalah dia mengandalkan kekuatan dia kewenangan dia sebagai pemimpin sehingga kemudian dia bisa berbuat hal-hal yang sifatnya adalah mengintimidasi menekan dan lain sebagainya gitu ya nah apalagi kemudian misalkan dianggap sebagai low kompetensi nah tapi ingat yang menyampaikan bahwa seorang pimpinan itu low kompetensi atau tidak ingat untuk sampai jejang ke sana itu kan juga memang ada tahapan-tahapannya ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi nah jangan-jangan bukan karena itu gitu ya artinya bukan karena dia low kompetensi tapi memang karena dia memang mempunyai gaya kepimpinan yang otoriter gitu ya mengadakan kekuasaan nah kita sebagai karyawan apa yang harus dilakukan kita gak juga perlu memikirkan dialog kompetensi kenapa kemudian dia harus tetap di sana gitu ya dan seterusnya kemudian atau kita melaporkan kepada atasannya langsung gak juga demikian gitu ya karena porsinya kita adalah porsi sebagai karyawan atau sebagai bawahan nah apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan itu diantaranya yang pertama tadi ya kita harus membantu dia juga untuk sebenarnya permasalahannya apa sehingga kemudian dia bisa atau pimpinan itu bisa melakukan hal-hal yang dianggap otoriter tadi artinya sekarang kan modelnya itu kan partisipannya atau gaya kepemimpinan yang diterima itu kan adalah gaya kepemimpinan yang demokratis yang partisipasi dari karyawan masukan-masukan dari karyawan itu kemudian banyak diterapkan karena model otoriter dan lain sebagainya itu sepertinya juga sudah jarang sekarang ada gitu ya atau diterapkan dalam perusahaan apalagi dinamika yang sedemikian gitu ya nah tadi kalau misalnya ada terjadi seperti itu yang pertama kita bantu kita bantu artinya kita bantu bagaimana kita lakukan pendekatan kita bisa memberikan masukan-masukan makanya perlu adanya komunikasi jangan sampai kemudian komunikasi itu hanya abatem tapi bagaimana kemudian kita bisa berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran karyawan berani untuk mengungkapkan ide-ide apa yang kemudian bisa untuk mengembangkan organisasi kan kita memulainya dari sana untuk bisa membuka wacana dari pimpinan bahwa bawahan itu perlu untuk didengar nah tapi kalau misalnya sebagai bawahan kita gak pernah melakukan upaya gak pernah melakukan komunikasi jadi diem saja menerima saja maka yang terjadi adalah yaitu akan terus berlangsung nah makanya kita sebagai sebagai seorang karyawan atau bawahan caranya tadi salah satunya yaitu mengaktifkan komunikasi komunikasi yang santun komunikasi yang untuk menyampaikan apa yang apa apa yang menjadi inspirasi-inspirasi dari bawahan saya yakin dengan kondisi yang seperti itu lambat laun dia akan terbuka bahwa ternyata oh masukan-masukan orang itu apa patut untuk kemudian didengar dan lain sebagainya jadi kira itu nah selain itu selain itu si karyawan tadi juga bisa melakukan proaktif jadi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pimpinan itu nah ketika atau oleh atasan itu nah ketika misalnya diam terolah misalnya mau meeting tentang target penjualan nah kemudian pasien dibutuhkan dengan data-data penjualan nah kita sebagai seorang karyawan untuk menunjukkan bahwa kita itu patut untuk didengar kita proaktif caranya adalah tidak hanya membawa data-data penjualan mungkin kita bisa juga membawa data-data harga dari pesaing karena untuk nanti menunjukkan strategi kira-kira begitu jadi langkah-langkah yang kemudian si bawahan itu bisa menunjukkan bahwa saya patut untuk didengar saya patut untuk institusinya itu dipertimbangkan itu kan harus kita perlihatkan kalau misalnya yang tema diambil minggu lalu harus mampu menjual diri kira-kira kan begitu ya nah kita sebagai menunjukkan begitu harus kita bisa mampu menunjukkan bahwa kita memiliki informasi yang banyak apa yang akan kita sampaikan adalah tidak lain untuk kemajuan organisasi secara keseluruhan nah saya yakin seorang pimpinan apalagi dia sudah mempunyai pengalaman yang banyak dan lain sebagainya dia pasti akan terbuka dan kemudian akan berubah untuk berubah gaya kepimpinannya yang mungkin sebelumnya otoriter bisa ke demokratis kira-kira begitu oke bu menurut ibu sah gak sih bu sah gak kalau misalnya ada seorang karyawan melaporkan atasan keatasannya ya karena mungkin gini loh mungkin kan orang itu kan macam-macam karakter ya ada orang yang terbuka dengan dengan kritik tapi ada juga kalau dia dikritik dia kemudian menjadi sentimen kamu anak buah ngomong kritik saya begitu sekarang pertanyaannya si karyawan ini kan akan hidup di dalam istilahnya di dalam neraka di dalam neraka di atasan gue begini udah tahu salah gak mau ngaku salah bisa cuma marah-marah kata-kata kasar dan sebagainya nah etis gak menurut ibu kalau misalnya si karyawan itu kemudian istilahnya naik banding saya mau curhat ke atasannya lagi atasan saya karena gini mau gak mau ada banyak kasus di dalam dunia kerja dimana karyawan itu banyak yang ngalah udahlah atasan saya gitu yaudahlah saya risen aja karena merasa atasannya udah gak bisa diubah lagi pertanyaan pertama adalah etis gak kita naik banding share itu karena nanti ujung-ujungnya nanti kesan yang bisa muncul adalah dirimu melaporkan kamu melaporkan saya ya nah satu etis gak kalau misalnya etis kenapa kalau dia etis terus kita mesti bagaimana ini anggap aja pimpinannya udah gak bisa terima input udah gak bisa terima lagi nah kita mesti ngapain tapi gak juga dong kita ngalah terus ada gak sesuatu yang bisa dilakukan jadi yang pertama memang kita harus melakukan upaya dulu sebagai bawahan atau sebagai karyawan kita harus melakukan upaya dulu mengingatkan dulu memberi masukan dulu kemudian menyampaikan mungkin kalau disebutnya adalah mungkin apa koordinasi lah mungkin dengan dibungkus dengan koordinasi lalu kemudian menyampaikan saling curhat dan lain sebagainya nah ketika kemudian pola atau tahapan tadi sudah dilakukan sudah melakukan upaya-upaya nah gak ada salahnya kalau misalnya memang selagi ya selagi model kepemimpinannya itu membuat nanti organisasi menjadi tidak bisa berkembang nah itu kita akan melaporkan atau menyampaikan ke top manajemen kita sudah melakukan upaya-upaya yang tadi kalau belum melakukan upaya-upaya lalu kemudian kita langsung lapor juga tidak berdasar juga kira-kira begitu ya jadi sebagai pembawahan ke awal kita sudah melakukan upaya-upaya terus yang kedua pastikan bahwa proses galaknya itu adalah galak yang tidak berdasar tapi kalau misalnya galaknya galak yang berdasar yang memang karena yang dilakukan adalah karena ingin target perusahaan itu tercapai supaya kerja karyawannya meningkat ya pasti top manajemen juga akan menerima model atasan yang akan melakukan hal-hal tadi tapi kalau kemudian tidak berdasar artinya kegalakannya itu adalah permasalahan persalahan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan organisasi kemudian cara menyampaikan yang membentak-bentak kemudian tidak melihat ruang dan waktu itu juga boleh karena itu akan mengganggu budaya kemudian lingkungan kecil tidak menjadi kondusif untuk kemudian menyelamatkan perusahaan itu hal yang sah saja dilakukan memang tadi untuk kebaikan organisasi secara keseluruhan bu ini ada tanggapan dari peserta terakhir anggapannya cukup bagus kadang-kadang gini kadang-kadang ada atasan yang ketika dia diberi masukan atau dikritik atau apa dia akan berlindung di bawah senioritas saya itu udah dibicang ini udah puluhan tahun kamu itu baru anak kemarin sore ya tahu apa kamu saya udah puluhan tahun ini dibicang gak ada udah puluhan tahun tahu apa kamu ternyata dari peserta kita malam ini banyak sekali yang mengalami seperti itu bu artinya banyak sekali atasan yang seperti itu kalau begitu kan dia punya kementokan yang ibu katakan melakukan upaya-upaya itu menjadi mentok artinya tadi dikatakan kalau itu memang sudah seperti itu mentok demi keberlangsungan organisasi itu sah-sah aja dan etis ya bu ya ya nah kira-kira nih bu kira-kira kalau misalnya nih bu ya pemimpin-pemimpin yang seperti itu masih laku gak sih bu di era yang sekarang ini gitu pemimpin yang 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 berlindung dibalik senioritas gitu loh ya ya apalagi gini pak itu pasti yang nanya milenial itu artinya anak-anak muda udah udah ketahuan karena memang tadi ketika kemudian senioritas kemudian dia sindrom power ya dia merasa bahwa dia punya pengalaman yang luar biasa panjang banyak gitu ya sehingga kemudian dia merasa bahwa dia lebih tahu segala-galanya dia lupa bahwa kondisinya sekarang sudah berubah gitu ya nah ya jadi kalau misalnya pengalaman nih pak pengalaman dari beberapa tempat teman saya saat ini kondisinya apalagi ini banyak yang perusahaan-perusahaan merumahkan karena covid ya bahkan untuk yang tingkatan-tingkatan lima tahun lima puluh tahun usia lima puluh tahun sudah benar-benar dirumahkan dalam waktu yang lama dan begitu ya dan begitu masuk itu semuanya udah berubah sudah benar-benar sudah berubah karena apa karena tadi yang disampaikan senioritas kemudian karena itu sudah jadi karakter ya kemudian sindrom power dan lain sebagainya itu akan menghambat larinya perusahaan karena perusahaan sekarang itu kan dihuni oleh orang-orang milenial yang dia itu tidak mau apa namanya tidak mau terlalu banyak birokrasi dia bekerja by output biarkan dengan cara saya yang penting hasilnya adalah sesuai yang diinginkan oleh perusahaan kan model milenial sekarang begitu kan tipenya adalah tipe yang tidak bisa diatur bukan tidak bisa diatur tapi lebih kepada dia mau berkreasi dengan caranya dia ingin menunjukkan bahwa by output kira-kira begitu nah untuk tipe pemimpin yang senioritas tadi gak bisa ketemu kira-kira begitu gak bisa ketemu dengan model yang demikian gitu ya nah itu akan menjadi apa titik dimana perlu ada regenerasi karena memang yang dipimpin sekarang adalah model yang apa gayanya udah berubah kalau kita gak mau regenerasi berarti pimpinan itu yang harus segera adaptif harus segera menyesuaikan diri bahwa yang kita pimpin adalah orang-orang yang bukan pada jaman itu tapi pada jaman sekarang yang dia sudah semua terhubung dengan teknologi cara berpikirnya sudah berbeda kemudian apa cara kreatifitasnya sudah berbeda kira-kira kan begitu nah gitu jadi itu pilihan Pak kalau dia tidak mau tergantikan maka dia yang harus segera berubah gitu oke baik Bu Edang ini waktu berlalu begitu cepat ya lalu cepat kita sudah sampai pada penghujung Instagram itu hanya menjadikan waktu satu jam dan kita sudah hampir sampai di penghujung acara tapi sebelum kita tutup saya mau minta apa namanya pesan atau mungkin juga statement akhir dari Ibu pertama karena peserta kita disini ada yang jadi pimpinan tapi juga ada yang dipimpin nah saya mau mau kasih waktu ke Ibu untuk pesan kepada teman-teman yang memang sudah jadi pimpinan dan kedua pesan kepada teman-teman yang memang sekarang masih dipimpin untuk menutup apa namanya forum kita Bu silahkan Bu ya sharing aja ya Pak sharing aja saya gak nyaman nih kalau misalnya sama yang pimpinan intinya gini jadi sebagai seorang pemimpin pemimpin itu kan sebuah seni gitu ya sebuah seni jadi kita gak bisa mempertahankan pola kita ketika kemudian yang kita pimpin adalah semuanya sudah berubah karena kita akan bekerja melalui orang lain maka seni lah yang bermain jadi gak bisa kita memperlakukan satu orang dengan orang yang lain itu sama kita harus memperlakukan orang sesuai dengan bagaimana dia bisa bekerja ada orang yang memang dia bisa bekerja kalau disampaikannya dengan lemah lembut dengan diajak masuk ke ruangan dulu dan lain sebagainya tapi ada juga orang yang memang bisa bekerja harus dengan tepukan lebih keras atau perintah lebih keras nah jadi kita sebagai seorang pemimpin karena kita adalah bekerja melalui orang lain maka kita harus selalu melakukan proses tadi seni tadi kita harus selalu berubah harus adaptif harus fleksibel supaya kita bisa menerima supaya pekerjaan kita bisa berjalan target kita bisa bisa